Intro Kejanjian gue yang ngomong, dicolok Astaga, ceng gitu Oke, saatnya kita bermain dengan tamu-tamu kita dan juga Enzi Bermain Batuk dia Tunai Challenge Tessy, tebak siapa? Jadi di Tessy ini masing-masing sudah memberikan cerita-cerita masa lalu, masa kecil yang tidak diketahui Jadi ketika saya menyebutkan, dulu saya pernah pipis di celana ketika sedang bermain bola Contoh, contoh, contoh Contoh doang Kita ngelempar ke yang tertuduh gitu Yang anda pikir, ya Jikalau itu adalah statement anda, dalam hati anda harus pura-pura bahwa itu bukan anda Sehingga teman-teman anda tidak tahu bahwa itu adalah anda Anda akan terkecoh gitu, buat mereka terkecoh Jadi maksudnya kita terus ngelempar ke orang itu walaupun kita tahu itu kita Iya, acting-acting gitu Jadi gak jujur dong kita Ya kalau kita nempuk sendiri ketahuan dong Iya sih Ini acara yang mengajarkan ketidakjujuran ya? Gak, bukan gitu Bertolak sebelakang sama narasi Gak usah banyak omong Kita bukan Ini pertolak-pelakang sama semangat narasi, Kak Semangat untuk terus mempengaruhi Gak kunci loh di lontar Enggak ini ngelemparnya ke Kalau deketan gak usah lempar gini aja Kalau ke topi ke muka aja gak apa-apa Gak bisa nempel karena perawatan beautiful Wow Wow Kira aku tes dulu dong Weee Nempel Aik Aku tes dong, Kak Wow Oke, ding Supaya warna Aduh Rambutnya gak nempel ternyata Jadi yang menang gimana nih? Hei Yang menang siapa? Gak ada yang menang Kita pengen mengoreng aja apa yang pernah terjadi di masa lalu Dengan cara yang berbeza Dengan cara yang berbeza Ini bukan aib tapi hal-hal yang mungkin masal Segera dimulai biar cepet waktu Oke, aku saja Yang pertama Siapakah aku Iya Waktu kecil Aku suka sekali menulis Dan membuat rangkuman Tentang Berita yang aku tonton Sebelum tidur Satu Dua Tiga Siapakah aku? Siapa lagi lah Nah udah ngelempar semuanya Iya Semua rata-rata Ngelempar ke Mbak Nana Kok gak ada yang ngira gue ya? Kok bisa ada yang ngira aku? Beda Wajar terdidik Atau tidak terdidik Menurut Mbak Nana itu adalah Enzi? Enzi Kenapa? Engga sih Kayaknya Enzi rajin aja anaknya Gak apa? Gak apa? Gak apa? Dia acting untuk menutupi dia mau nipu ke siapa ya? Mau gak mau Iya Tapi itu bukan gue Ya gak tau Lagi acting Lagi acting Lagi acting Di umuminya kapan? Nasi Minggu depan Siapakah yang dulunya waktu kecil suka sekali menonton berita dan dirangkum sebelum tidur dicatat? Siapakah dia? Pas Sutri Lagi Enzi 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 Aku tuh Dulu pernah pinter Cuma memang gak diasah aja Ketemu sama empat orang Kira-kira orang kayak kalian Bodoh aku Lu bikin Lu kayaknya ngarang deh Gak bener, mamaku tuh dulu suka nonton berita kak, kalau mau tidur, kan aku tidur sama mama, yaudah jadi aku kadang-kadang mamaku tuh obses banget aku harus jadi anak yang pintar Jadi aku suka nganggu mama berita, tapi kalau obsesinya gagal tau Akhirnya mamaku mungkin menyadari bahwa, tidak semua dilahirkan pintar ya Ternyata kebodohan aku membawa rezeki untuk luar Tapi tadi luar mukanya Vincent sama Tompi Desta, Anda berapa tahun kenal gak tau Vincent mana, Desta mana Desta sama Tompi pas, NG Bener kan aku yang denger? Gak aku tuh bisa membaca potensi orang Aku tuh sebenernya pintar tau ya kan gak? Agak rukun ya gak? Enggak, potensi bisa melihat sih Kalau potensinya ke dokter dong? Bukan itu, bukan Gak ada i-nya, gak ada i-nya Potensi Kita lanjut untuk fakta yang kedua Siapakah aku? Jangan dilempar dulu sebelum dalam hitungan 1,2,3 baru dilempar Waktu aku kecil Gak usah dicopet Waktu aku kecil Pas lagi tidur Kuping aku pernah kemasukan kecoak Dari buang ke desa juga keliatan kayak kecoak Nah Jahat banget ini orang-orang Kenapa Tompi berpikir itu Desta? Karena yang hina dia aja Ya Kecopetnya 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 kotor Iya Kita bisa lihat traumanya ke desa ya Kalau gue Tompi Gue tau Tompi itu dulu kecilnya gak kaya Ya kan? Lo pernah bilang di suatu cerita Bahwa lo kecil hidupnya susah Eh mau kaya, mau miskin Kalau kecoak masuk 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 Rumahnya tuh jorok dulunya Ya kan lo pernah cerita gitu gak sih? Kalau gue susah itu apa? Duh gue udah di kecil udah kaya gue Kalau gue lahiran sempat gelang-gelang permata Permata Berlian apa permata Pokoknya Tompi Menurut Mbak Nana tadi adalah Desta 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 Kenapa? Ya kenapa? Gia apa? Gue bisa jawabinnya sih Kenapa? Kenapa? Biasanya kalau orang Masuk orang kecoak tuh matanya gak salah kan Ini bener nih? Iya mah mata kecil sebelah Apaan tuh? Sedih, sedih Sedih Padesa sedih Bapak Eh biar gak kecil sebelah lu giniin Pretty boys 19 19 19 19 15 19 15 Thank you bro Thank you bro Itu mempengaruhi Ini semua main lho di Pretty boys Gue udah sangat jelas Oke langsung saja Siapakah yang waktu kecil Pernah kemasukan kecoak kupingnya Pasutri Apalaku sebenarnya Adalah Najwa Oh! Barang lo! Barang katomi tadi ngapa katain? Ngomong apa tadi? Barang lo, Barang! Katanya orang kotor! Barang katanya dikatain parang. Kecoy itu kotor, sekarang tempatnya kotor. Matanya kecil sebelah. Ternyata, kak, mata lo kecil sebelah. Gak! Itu kecowak masih gak punya iman ya? Gimana ceritanya, mana mana bisa kecowak masuk ke dalam kuping? Sebetulnya lebih parah sih. Cuma kalau gue sebut hancur reputasi. Masuk kemana lagi, kak? Masuk kemana lagi, kak? Selain ke kuping? Ternyata, ini tapping. Kita ngalai. Gimana ceritanya, sikat kata? Sebetulnya tuh gue gak inget sih. Karena kejadiannya waktu gue kecil. Waktu di Mesir. Jadi, kan sempat ikut sekolah di Mesir. Aduh, kecowak Mesir. Gini, gini, gini. Kecowak sping memangnya, kan? Terus, terus, terus. Iya, kejadiannya di Mesir. Waktu gue ikut sekolah di Mesir. Nah, iya kan namanya mahasiswa, ya dulu kan. Nabi kan mahasiswa. Jadi, memangnya itu tadi. Hidupnya susah dan sebagainya. Jadi, ya. Matanya kecil sebelah, kak? Sampai operasi, kak, dikeluarkan atau? Enggak sih, gak sampai dikeluarin. Tapi, eh, gak lah. Ha, ha, ha!